Banyak banget sebenernya pas gini-gini untuk mendampingin seorang Vicky Prasetya itu kan bukan hal yang gampang ya. Punya suami Vicky Prasetya itu bukan hal yang gampang. Memang diuji kesabaran saya, diuji semua mental saya, kesabaran saya dan semua orang yang hidup. Memang dari segi saya lagi amin, kemudian saya yang berkenai, terus juga dia orangnya yang gak pernah serius gitu. Ya kadang-kadang juga yang saya yang kakin-kakin itu juga menikah, bukan soal komedian. Ya kalau saya lagi marah dia bisa di loncat-loncat, kalau saya lagi kecil dia bisa bikin ulangnya bagaimana gitu. Jadi itu kan bukan hal yang gampang buat saya untuk mendampingi, soalnya juga gitu ya. Tapi ya semua orang yang saya melewati, jadi saya bilang, jadi seorang istri itu memang harus punya kesabaran yang luar biasa gitu. Jadi banyak hal yang harus saya melewati, yang harus saya maklumnya saya, apa-apa macam gitu. Jadi insya Allah kalau gak ada perubahan, karena kan saya memang mulai mencari jangko dokter perempuan ya. Karena saya lebih nyaman untuk dokter perempuan, jadi saya harus atur schedule ya juga. Insya Allah sih kalau di sini kalau gak salah nih, di schedule ini kalau berapa ini. Kalau berapa ini, kalau berapa ini? Ini sejumlah bulan baru lagi, karena kan setelahnya, setelahnya udah pilih beberapa tinggi gitu. Jadi saya cuma tesnya di rumah aja, pakai biasalah gitu, alat-alat di rumah gitu kan, ya. Sekali-kalau beli, kita beli juga. Karena aku akurat lagi sekali mocek untuk semua, dari saudara-saudari, sekalanya apa harus benar-benar. Itu hanya mungkin moodnya aja ya, tadi bisa belikan oleh mood user saya. Jadi kalau lagi syuting, kadang-kadang tuh harus kesempatan saya gitu. Gimana sih kalau orang-orang yang ditampil ya gitu, kadang-kadang bawahnya ngantuk, kadang-kadang pengen itu, pengen itu. Kadang-kadang moodnya juga gak ini, kadang-kadang tingkah ini kan juga kalian tahu ya gitu. Maksudnya saya, saya ngomong apa, dia jawabnya apa gitu. Kadang-kadang dia ngomong apa, saya gak ngerti bahasanya, dia apa, maksud dia gitu. Karena itu kadang-kadang saya bilang, itu bisa gak serius, bisa gak gak bercanda, bisa gak gini. Kayak gitu-gitu. Kalau begitu saya hamil kan ada, mulai gini loh, ada orang yang suka sama suaminya, ada orang yang pikirnya ini apa ya, sebenarnya mood yang timbul ya gitu ya kan. Kadang-kadang mungkin itu, ada sedikit sedikit dalam pas syutingnya, kayak gitu, itu aja sedikit itu. Kadang-kadang mood produser, atau pihak kreatif harus tumpuk saya dulu, tumpuk gini dulu. Makanya kadang-kadang saya gak di, apa, harus diidampingi terus sama tipe-tipe itu, segala macam gitu. Kadang-kadang, ya. Kadang-kadang, ya. Terima kasih telah menonton!